Kita ke informasi lainnya pemirsa, supir truk tangki air yang menabrak peserta karnaval dan menewaskan dua orang di pacat Mojokerto, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka. Anton mengaku bersalah dan meminta maaf kepada keluarga korban. Anton Dwi Aryatama jalani pemeriksaan intensif di Satlantas Polres Mojokerto, Jawa Timur. Setelah polisi melakukan gelar perkara, mereka menetapkan Anton sebagai tersangka kasus kecelakaan maut di Jalan Karlina, Desa Sajen, Kecamatan Pacet. Peristiwa yang terjadi pada kami selalu itu mengakibatkan dua orang tewas dan belasan korban terluka. Anton mengaku sudah mengetahui ada masalah pada sistem pengereman sebelum melaju di turunan. Dia meminta maaf pada keluarga korban karena kelalaiannya mengakibatkan mereka kehilangan orang-orang tersayang. Di jaraknya akhir itu kan saya berhenti selama 10 menit, lihat kondisi di bawah itu kan kenapa ya. Sudah belok Pak Bu? Sebelum belok, saya melihat posisi jalan-jalan kan masih berjalan dengan pelan. Dan saya juga harus kira-kira rim saya lebih kuat atau enggak, posisi mobil saya, rimnya itu sudah saya open ke satu. Habis itu saya turun, saya melihat sepeda motor bannya itu berhenti. Jadinya rim saya sempat enggak teratasi, makanya saya langsung ngapain lagi, lolong sepeda motor itu. Mas, jalan-jalan kan itu memang sengaja batin sepeda motor ke kiri untuk menghentikan laju itu? Iya, saya menghentikan laju ke kiri soalnya kalau saya mengurus korban warna kembangannya, Pak. Itu selama berangkapan, Pak? Sebelum saya, saya pikirannya saya itu kalau menghentikan laju ke kiri, saya itu kayaknya korban itu banyak, Pak. Makanya saya belokan kiri, mundunya itu ada pergi, terus matanya mobil afran saya juga di posisi parkir. Ya, saya minta maaf, saya bilang sunggawa, saya doakan arwahannya juga, diterima dari saya awalnya orang antara. Dan dimudahkanlah, saya juga sampai-sampai di sini, saya harus juga kuat. Penahanan Anton akan dipindah ke Lapas, Mojokerto. Dia dikenakan pasal 310 ayat 4 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Anton terancam hukuman penjara di atas 4 tahun. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Ika Nurula, TV One, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!